Arek News kali ini kami awali dari Mojokerto. Gubernur Jawa Timur Kofi Pak Indar Parawansa membuka pelaksanaan Kongres Pergunu atau Persatuan Guru Nahdlatul Ulama yang ketiga di Pondok Pesantren Amanatul Umah Mojokerto. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Kofi Pak Indar Parawansa menyampaikan beberapa poin tentang pentingnya peran seorang guru khususnya di lingkungan pendidikan Nahdlatul Ulama dalam mendidik para muridnya sehingga membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki spiritual yang tinggi. Gubernur Kofi Pak juga menyoroti soal kebutuhan jumlah guru antar daerah yang tidak merata. Disparitas kuantitas dan kualitas guru menjadi salah satu yang sedang diupayakan dalam rangka penguatan kompetensi. Percepatan lompatan teknologi di Madrasa juga menjadi poin yang disorot mantan Menteri Sosial ini sehingga dapat meningkatkan kompetensinya sesuai dengan percepatan zaman. Gubernur Kofi Pak yakin Pergunu mampu menjadi pencetak profesi guru yang luar biasa yang dapat memberikan peta profesi dan langkah-langkah yang harus disiapkan siswa-siswinya dalam mengejar cita-cita. Berbicara kualitas SDM pasti ada sekolahan formal, informal, non-formal. Sekolah formal ini menjadi bagian penting di NU ini asosiasinya adalah Pergunu Persatuan Guru NU. Ketika kita berbicara kualitas SDM dan sekolahan maka peran guru, peran guru ini sangat penting untuk bisa memastikan bahwa proses pembelajaran di setiap unit pendidikan berjalan secara kualitatif. Sementara itu, Ketua Umum Pergunu Kiai Asep Saifuddin Halim terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi guru di Pergunu salah satunya dengan program mencetak 500 orang dokter dalam setiap tahunnya. Dari Kabupaten Mojokerto, Ahmad Yusnan, Arek TV melaporkan.